Peraturan Presiden atau Perpres Penguatan Pendidikan Karakter telah ditandatangani Presiden Jokowi Dodo. Dengan ditekennya Perpres ini, Presiden Jokowi meminta agar tak ada yang mempertentangkan peraturan ini. Pengumuman Perpres ini berlangsung di Istana Merdeka pada Rabu Siang. Presiden ditemani sejumlah pimpinan Ormas. Presiden menegaskan Perpres ini telah digodok dari masukan berbagai pihak. Perpres ini menjadi payung hukum bagi pemimpin daerah untuk menyiapkan anggaran penguatan pendidikan karakter, baik di madrasah, sekolah, dan masyarakat. Presiden menegaskan tidak ada keharusan sekolah menerapkan kebijakan 5 hari sekolah atau full day school. Kebijakan sekolah 5 hari hanyalah sebagai pilihan, bukanlah kewajiban. Presiden menegaskan peraturan penguatan pendidikan karakter, didampingi oleh para KI, Pimpinan Ormas. Dan saya sangat berbagi sekali bahwa semuanya memberikan dukungan penuh terhadap Perpres penguatan pendidikan karakter ini dan memang Perpres ini kita siapkan berdasarkan masukan-masukan dari pimpinan-pimpinan Ormas yang ada, baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Irsad, dari Al-Wasliya, dari Al-Irsad, dari Parti, dari MUI, Semuanya, like it's me, semuanya memberikan masukan sehingga Perpres ini betul-betul sebuah Perpres yang komprehensif dan nantinya akan dititaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis sehingga penerapan implementasi di lapangan betul-betul segera bisa kita laksanakan. Dan juga ini memberikan payung hukum bagi Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter baik di madrasah, baik di sekolah, dan di masyarakat. Saya kira kekuatan, kepentingan dari Perpres ini ada di situ. Ya, Pak, nanti saya biar beliau-beliau aja yang mungkin menggerikan. Yang paling penting, pas pas ibu sudah, saya datang. Ya, jangan mempertentangkan hal-hal yang sudah. Senanglah menatap ke depan. Ya, itu aja. Selamat menikmati.